Halo guys, jumpa lagi dengan Delon di Techno Day, dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah headset Razer yang termasuk dalam seri Pro. Jadi ini adalah headset dari Razer Kraken V3, dengan ciri khas bentuk dari Kraken yang bundar. Untuk varian Kraken V3 ini sebenarnya ada 3 jenis ya guys, yaitu Kraken V3, Kraken V3 Pro, dan juga Kraken V3 Hypersense. Kali ini kita akan membahas dari seri termurahnya, yaitu Kraken V3 with Chroma RGB. Di harga sekitar 1,5 jutaan, harusnya headset ini bisa menawarkan fitur dan build quality yang sesuai. Langsung saja kita review dari headset Razer Kraken V3 ini. Pada boxnya sendiri ada beberapa keterangan yang menarik, seperti sudah menggunakan dari Chroma RGB, THX Spatial Audio, dan juga drivernya yang sudah menggunakan Triforce Titanium. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari headsetnya, sticker, manual book serta kartu ucapan, dan juga sebuah eksternal mikrofon. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu dari segi desain dan build quality-nya terlebih dahulu ya guys. Untuk desainnya sendiri tetap ciri khas dari seri Kraken ya, dan dilapisi dengan desain honeycomb metal pada bagian pinggirnya. Di bagian pinggir tengahnya ada sebuah logo dari Razer yang akan menyala apabila USB ditancapkan. Untuk build quality-nya sendiri, ini memang asli mantep banget ya guys, meskipun ringan tapi kelihatan solid banget. Apalagi bagian headband-nya sendiri yang dilapisi oleh karet sintetis dan busa yang sangat tebal. Asli empuk dan satisfying banget ketika kita memegangnya. Di bagian atasnya tetap ada tulisan dari Razer yang dicetak tenggelam. Untuk earcup-nya sendiri bahannya perpaduan dari kulit sintetis dan juga fiber, jadi terlihat lebih premium. Busanya juga tebal dan empuk banget. Di harga segini, untuk adjustable headband-nya sudah terbuat dari metal, dan juga bahan plastiknya ini berasa feel premium banget. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tombol mute dan unmute, serta lubang jack 3,5mm untuk mic eksternalnya. Untuk kabelnya sendiri sudah braided, dengan ujung koneksinya yang menggunakan port USB. Jadi memang kelihatannya headset ini lebih cocok untuk penggunaan PC maupun laptop. Jadi intinya untuk desainnya sendiri hampir sama, namun memang dengan build quality-nya yang berasa ke-upgrade banget. Nah langsung saja kita pakai untuk lihat dari segi kenyamanannya. Untuk feel sepertama kali ketika memakainya memang terasa sangat nyaman ya. Tapi sayangnya disini memang tidak bisa kedap 100%, masih ada beberapa suara yang bisa masuk. Mungkin karena bentuk dari headsetnya sendiri yang sedikit lebih bundar. Headset ini termasuk ringan dengan earcup-nya yang tebal, sehingga kuping tidak menyentuh bagian dalamnya secara langsung, dan juga ketika digunakan untuk berlama-lama, sangat nyaman ketika digunakan. Bagian yang paling nyaman memang dari headband-nya yang super empuk. Lalu kemudian bagaimanakah dengan sound quality yang dihasilkan? Headset Razer memang terkenal untuk gaming ya. Jadi kualitas suara yang dihasilkan ketika bermain game sudah nggak perlu diragukan lagi. Tapi bagaimana sih jika digunakan untuk mendengarkan musik? Mungkin beberapa teman-teman membayangkan jika diharga segitu, maka bass yang dihasilkan akan cenderung jeduk-jeduk. Ternyata untuk porsi bass-nya ini sendiri tidak terlalu keras ya guys. Masih cukup punchy dengan porsi yang tidak berlebihan. Tapi yang sangat spesial di sini adalah dari separasi dan instrumennya yang berasa banget. Setiap detail dari instrumen bisa dibedah dengan mudah pada headset ini. Jadi saya bisa membedakan dari setiap instrumen yang ada, misalnya dari petikan gitar ataupun beberapa detail-detail lainnya, itu bisa didengarkan secara terpisah dengan mudah. Sound stage-nya pun berasa luas. Mungkin hal tersebut efek dari Trifos Titanium Driver yang ditanamkan pada headset ini. Jadi udah pasti kalau digunakan untuk bermain game bakal berasa banget 3D suaranya. Headset ini saya rasa cocok buat kalian yang suka mendengarkan dari musik-musik dengan detail yang banyak seperti jazz. Tapi memang headset ini agak kurang cocok bagi pencinta bass-head dengan bass yang maksimal. Tapi sebenarnya power-nya sih masih termasuk bagus untuk beberapa musik yang jedak-jeduk. Contohnya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Untuk kualitas mic-nya sendiri agak sedikit berbeda ya di sini. Porsi treble-nya agak lebih dominan, tapi masih diimbangi dengan sedikit bass sehingga lebih bervolume. Jadi memang beberapa pemain profesional menyukai karakter mic yang seperti ini agar bisa terdengar dengan jelas. Yang paling spesial dari mic Kraken V3 ini, ternyata tidak memiliki noise ground sama sekali. Dalam arti mic-nya ini sangat clean dan bersih, dan juga noise reduction-nya bisa dibilang lumayan. Contohnya adalah sebagai berikut. Halo, cek 1-2-3 ini adalah suara dari mikrofon Razer Kraken V3. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Nah sebenarnya untuk karakter suara yang dihasilkan dari mikrofon Razer Kraken V3 ini lebih cenderung ke arah agak sedikit treble ya sebenarnya. Tapi tidak terlalu, istilahnya kayak treble-nya itu terlalu tinggi karena juga masih diimbangi dengan mid dan bass-nya. Jadi memang suaranya agak cenderung sedikit terlalu treble kayak mikrofon-mikrofon dari Steel Series. Tapi di Razer ini untuk bagian dari bass-nya ini sendiri masih cukup terasa sehingga suara yang dihasilkan itu masih bisa terdengar dengan jelas. Tapi yang menjadi titik poin utama dari headset Razer Kraken V3 ini adalah noise yang dihasilkan ya. Setelah saya tes dengan menggunakan Audacity, ternyata noise yang dihasilkan itu bisa dibilang sangat minim banget ya. Jadi jika teman-teman gunakan untuk misalnya bermain game ataupun sekedar Discord atau bahkan Zoom Meeting, maka headset ini bisa menghasilkan suara yang jelas dan jernih. Nah akhirnya kita tiba kepada kesimpulan apakah headset dari Kraken V3 ini worth untuk dibeli? Saya rasa memang selling point terbesarnya di sini adalah memang dari segi Chroma RGB dan juga build quality-nya. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan karakter headset yang bisa menyala dengan bahan yang premium, maka headset Kraken V3 ini bisa menjadi pilihan yang terbaik. Tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan fitur yang berbeda, maka bisa mencoba dari Kraken V3 Hypersense, di mana headsetnya sendiri bisa menghasilkan getaran sesuai dengan audio yang dihasilkan. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa pada episode berikutnya. sub indo by broth3rmax